Intro Hai sahabat agropedia, sebelum masuk ke inti video kita hari ini Jangan lupa like, subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya Ayo sama-sama kita bangun channel ini supaya memberikan manfaat dan inspirasi kepada semua orang Cara menanam anggur di pot agar cepat berbuah, cocok untuk usaha rumahan Omset puluhan juta, Tanusi, petani milenial Omset saya bisa puluhan juta itu karena masih suplai ke reseller Beda dengan yang solo karir atau dijual ecer atau sendiri Bisa-bisa ratusan juta rupiah itu, ucap Tanusi yang juga sebagai pembina anggur Bekasi komunitas Tanusi yang akrab di Sapa, Tanu, menyibukan diri bekerja di sebuah perusahaan dan sambilan berjualan bibit anggur Dari usaha bibit anggurnya, Tanu meraih penghasilan tambahan kisaran 20 hingga 40 juta rupiah per bulannya Kebun saya dikasih nama Antah Berantah Garden dan sebagai kesekretariaten anggur Bekasi komunitas Namanya kesannya aneh, tapi justru bisa membawa rezeki Kebunnya ada di atas atap rumah atau rooftop dengan luasan 100 meter persegi Ada rencana mau diisi 50 varietas anggur, sementara saat ini udah 20 varietas anggur Beberapa varietas sudah berbuah seperti Jupiter, jelas Tanu yang kini usianya sudah 37 tahun Untuk pemula, Tanu merekomendasikan beberapa varietas Di antaranya Transfiguration, Ninel, Dixon, Julian, serta masih banyak jenis lainnya Varietas-varietas tersebut mudah berbuah Dari segi rasa pun disukai masyarakat Indonesia Cita rasanya manis-manis dan segar Tempat untuk bertanam itu harus ditentukan di awal Serta menentukan pakai media tanam apa Sebab media tanam sebagai fondasi atau dasar Disarankan tidak pakai kohe kambing yang tidak siap dipakai atau mentah Itu akan membuat daun layu dan merah Jelas Tanu yang memberikan garansi 1 bulan untuk pelanggannya Uang bisa dikembalikan selama pembeli mengikuti aturan atau SOP darinya Untuk mengurangi kerugian saat membeli bibit anggur Tanu memiliki tips bibit yang tidak direkomendasikan di taman Di antaranya, pucuk tanaman keriting terkena trips Daun tanaman kering terserang jamur Pertumbuhan terhambat atau stagnan Dan perakaran tidak tumbuh Tips berikutnya Tanu menyarankan untuk pakai naungan yang transparan dengan plastik UV Ini sangat penting saat musim hujan Di mana cuaca di Indonesia rata-rata curah hujannya tinggi Serta tidak menentu Dampak dari hujan akan banyak penyakit Seperti jamur dan embun tepung Sementara hama yang menyerang yaitu kutu putih dan kutu trips Anggur itu harus butuh media tanam yang benar-benar poros Tidak suka yang terlalu lembab dan becek Kesalahan pemula Biasanya itu disiram lagi pagi dan sore di poli bay kecil Tanaman ini butuh lembab Bukan banyak air Sebaiknya usia 1 hingga 3 bulan tidak terlalu banyak siram Cukup 2 hari sekali atau kondisional saja Jelas Tanu Masih banyak orang yang tidak mengetahui bahwa anggur merupakan tanaman tambula pot Atau bisa ditanam di pot Penasaran bagaimana caranya? Simak cara menanam anggur di pot pada video ini Ternyata kamu tak perlu memiliki lahan pertanian yang luas untuk budidaya anggur Hanya dengan pot saja tanaman yang satu ini dapat tumbuh subur dan panen yang banyak loh Saking banyaknya panen anggur yang bisa kamu dapatkan Kamu bahkan bisa membuat hal ini menjadi usaha rumahan Simak cara menanam anggur di pot yang benar di bawah ini yuk Cara menanam anggur di pot yang benar 1. Cara tumbuh tanaman anggur Syarat tumbuh tanaman anggur tentunya tidak semua tempat Indonesia cocok ditanami buah anggur Ada beberapa syarat tumbuh tanaman anggur yang harus kamu perhatikan Yakni Daerah dengan iklim kering bersuhu 25 hingga 31 derajat celcius Dan disinari matahari terus menerus dan dataran dengan ketinggian 1 hingga 800 mdpl 2. Pemilihan bibit anggur Agar anggur yang kamu tanam memiliki buah berkualitas Pastikan bibit yang kamu tanamkan berkualitas pula Ada beberapa cara untuk mendapatkan bibit anggur berkualitas seperti melalui benih Stek sambung dan okulasi Dari ketiga cara tersebut bibit dari stek sambung memiliki tingkat keberhasilan paling tinggi Yakni lebih dari 80% 3. Penyemayan bibit stek batang anggur Penyemayan bibit stek batang anggur tergolong sangat mudah dan tidak membutuhkan waktu lama Kamu dapat mengikuti cara yang ada di bawah ini ketika menyemai bibit stek Pilih pohon anggur induk berkualitas dan potong cabang batangnya yang sudah tua sepanjang 15 cm Rendam batang ke 1 liter air hangat yang sudah dicampur pupuk organik cair buah selama 30 menit Siapkan media semai berupa tanah liat dan tanah pasir dengan perbandingan 50 banding 50 Siram media tanam secukupnya dengan air Tanam benih ke dalam media semai dan disimpan di tempat yang teduh selama 1 hingga 2 bulan Siram tanaman secara rutin dan benih akan mengeluarkan tuna setelah 1 hingga 2 minggu 4. Media tanam anggur dan pot Siapkan pot berdiameter 50 cm hingga sekitar 30 hingga 50 cm dan memiliki lubang di bagian bawah pot Kemudian sediakan media tanam yang disukai anggur yakni tanah gambur, tanah liat, dan tanah berpasir yang memiliki porositas tinggi Gemburkan tanah tersebut dan biarkan tanah terkena matahari seharian penuh Masukkan tanah ke dalam pot hingga penuh atau sampai 5 cm di bawah bibir pot 5. Pemupukan tanaman anggur Cara pupuk anggur di pot Kamu juga dapat mencampurkan pupuk pada media tanam anggur agar tanaman lebih cepat tumbuh Pupuk yang bisa kamu gunakan adalah pupuk organik atau pupuk kompos Campur pupuk dengan media tanam kemudian sirami tanah sampai basah dan lembab Setelah itu media tanam siap untuk ditanami bibit steak anggur 6. Cara menanam bibit anggur Cara menanam anggur di pot cukup mudah Berikut adalah langkah-langkahnya Buat lubang sedalam 5 hingga 10 cm di pot Cabut bibit anggur dari media semai dan tanamkan mulai dari akar hingga bagian bawah batang anggur Tutup kembali lubang dengan tanah sampai tanaman dapat berdiri tegak Sirami tanaman dengan air sampai tanah menjadi lembab Simpan media tanam di tempat yang teduh pada 1 hingga 2 hari pertama 7. Perawatan tanaman anggur Cara merawat anggur di pot Ada beberapa perawatan yang harus kamu lakukan agar tanaman anggur dapat tumbuh dengan baik Perawatan pertama adalah pemangkasan Pastikan anggur dipangkas bagian daun dan cabangnya secara berkala setelah tanaman sudah memasuki umur 1 tahun Kemudian siram tanaman secara rutin setidaknya sehari sekali pada pagi hari Hilangkan pula gulma yang tumbuh di sekitar pot dan di dalam pot agar nutrisi pada tanah terserap dengan baik oleh tanaman anggur Umumnya tanaman anggur juga akan dihinggapi lalat buah yang dapat menyebarkan penyakit ke anggur Ketika hal ini terjadi, kamu dapat membungkus buah anggur dengan plastik atau membuat perangkap kuning Semoga video ini bermanfaat bagi kamu sahabat Simak juga video menarik lainnya di channel Agropedia Jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya Terima kasih telah menonton!